Intro Halo, kita teruskan Sekarang saya akan mencoba membuat reaksi dengan keyboard Dan disini saya membutuhkan kelas baru Dan saya meletakkan disini Saya bisa membuat kelas, file kelas baru Tapi disini saya mau menunjukkan disini Oke, saya membuat public Public class Sama dengan ini karena kita membutuhkan kelas Dan disini saya menamakan kb Keyboard Dan disini saya memberikan extend Dan di extend saya memberikan Key adapter Oke, seperti itu Dan Kita tidak membutuhkan kurung buka-kurung tutup Lalu disini Key adapter Extend Oke, saya membutuhkan S Dan disini ada key adapter Import Dan kita sudah mempunyai itu Lalu disini Saya membutuhkan public Void Lalu Key Precise 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 Semacam itu Key precise Dan kurung buka-kurung tutup Lalu tanda semacam ini Dan di kurung buka-kurung tutup Saya memberikan Key Even Dan Saya memberikan I Dan saya menuju ke sini Import Lalu disini Saya memberikan Kbinfo Keyboard info Dan saya memberikan variable Int Lalu Kbi Keyboard info Sama dengan I E Titik Dan Get Keycode Saya memberikan Get Keycode Disini Titik Koma Nah dan Disini Saya memberikan If Dan di if Saya memberikan If Kbi Sama dengan Dan disini Saya memberikan E Titik V K Lab Jika Jika Tanda panah ke kiri Ditekan Dan disini Saya mau Mencek System Out Dot Dot Brain Saya memberikan Kbi Kbi Oke seperti itu Dan jika saya Run Aplikasi Jika saya Menekan Panah ke kiri Tidak muncul Karena saya memang Belum memberikan Perintah Di Ini Di file saya Dan Saya memberikan Perintah Disini Di public Dan saya Memberikan Add K Listener Oke seperti itu Dan disini Saya memberikan Kurung buka Kurung tutup Lalu saya Memberikan Class Yang baru saja Saya buat Yaitu New KB Kurung buka Kurung tutup Oke seperti itu Dan sekarang Jika saya Run Aplikasi Dan Saya menekan Tanda panah ke kiri Saya sudah mempunyai informasi itu 37 37 37 Karena setiap kali saya Saya tekan Dia akan bertambah Dan Saya sudah mempunyai fungsi Disini Oke Dan saya Mau memberikan If lagi Ada Tiga If lagi Saya memberikan Copy Dan Paste 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 Dan disini Saya mengganti Dengan Mungkin Right Lalu Disini Saya Mengganti Dengan A A Up Dan disini Saya Mengganti Dengan Down Oke Dan sekarang Jika saya Run Aplikasi Jika saya Klik Panah ke kanan 39 Panah ke bawah 40 Panah ke atas 38 Panah ke kiri 37 Dan Semua Keyboard saya Sudah bisa Di identifikasi Disini Dan Kita bisa Melanjutkan Ke proses selanjutnya Oke Seperti itu Dan Saya Memberikan Ini Variable Int Dan saya Memberikan E Koma Y Dan Saya Memberikan Memberikan Disini Di informasi Ini Adalah X Ini Adalah Y Dan Ini Juga X Lalu Ah Salah Ini Y Lalu Yang Ini Adalah X Oke Saya Sudah Mempunyai Ini Lalu Disini Saya Menambahkan Variable Dengan Isinya Dan Saya Memberikan X Sama Dengan Mungkin 200 Dan Titik Koma Lalu Disini Saya Memberikan Y Sama Dengan Mungkin 300 Titik Koma Dan Sekarang Jika Saya Sudah Memberikan Seperti Ini Dan Saya Run Aplikasi Oke Out Saya Tidak Mempunyai A Saya Tidak Mempunyai Grafik Disini Oke Jika Saya Pindah Disini Saya Run Oke Saya Masih Tidak Mempunyai A INT X INT Y Dan Disini Adalah Titik Koma Oke Oke Saya Tidak Mempunyai Dan Saya Coba Hapus Dan Saya Kembalikan Ke Sini Saya Memberikan INT Mungkin Disini Saya Coba Dan Sekarang Jika Saya Start Atau Mungkin Terlalu Jauh Ini Oke Saya Memberikan 100 Saja Oke Oke Tadi Terlalu Jauh Saya Rasa Dan Saya Kembalikan Lagi Membuat INT Disini Dan E Koma Y Titik Koma Lalu Saya Memberikan Ini Disini Jangan Disini Saya Memberikan Disini Dan INT Saya Hilangkan Oke Seperti itu Dan Sekarang Jika Saya Run Saya Sudah Mempunyai Ini Dan Jika Saya Memberikan Tanda Panah Bola Tidak Bergerak Karena Saya Belum Memberikan Perintah Di keyboard Dan Sekarang Saya Memberikan Perintah Di keyboard Sederhana Saya Memberikan Jika Jika Kiri Ditekan Saya Memberikan E Main Main Oke Dan Disini Jika Kanan Ditekan E Plus Titik Koma Dan Jika Up Ditekan Keatas Ditekan Y Main Main Dan Jika Kebawah Ditekan Y Plus Plus Seperti itu Dan Sekarang Jika Saya Run Aplikasi Jika Saya Keatas Up Tidak 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 Punya Pergerakan Pergerakan Semacam Ini Dan Saya Rasa Ini Keren Jika Anda Lihat Saya Mempunyai Banyak Warna Disini Dan Saya Rasa Keren Dan Anda Perlu Mencobanya Ini Dan Oke Mungkin Sekian Tutorial Dan Kita Lanjutkan Ke Tutorial Selanjutnya Salam Selanjutnya